Hari ini kita akan kembali bahas sebuah party speaker, portable speaker atau karaoke speaker lah bisa gue bilang dari Audiobank, ini adalah Audiobank Sonic L yang dimana ketika kemarin gue mereview Eagle Fortis 2 juga banyak yang merequest speaker ini untuk gue review jadi sekarang gue baru berkesempatan buat nyobain Audiobank Sonic L ini dan kalau kalian ngomongin dari sisi harga, Audiobank Sonic L ini dijual lebih mahal dibandingkan Eagle Fortis 2 dia dijual di harga sekitar 1,7 jutaan yang sebenarnya itu masih masuk ke kategori yang affordable lah untuk sebuah karaoke speaker apalagi kalau kalian beli dengan paket 2 buah microphone dan 1 buah transmitter dan kalian bisa langsung colokin ke speaker ini secara wireless itu harganya cuma di 1,9an gitu ya jadi memang sisi 200 ribuan dan gue lebih merekomend buat kalian beli paket aja langsung sama mikrofonnya Audiobank Q58 seperti ini, jadi kalian bisa langsung pakai speaker ini buat karaokean untuk link pembeliannya biasanya udah tertera di pojok bawah kanan layar kalian ya tapi kalau misalkan nggak muncul, kalian cek aja untuk di link deskripsi juga atau gue taruh untuk link pembeliannya langsung kita akan bahas apa yang menarik dari Audiobank Sonic L ini kita start aja videonya, gue akan mulai dari sisi desain dan build quality-nya kalau kita ngomongin desain, ini desainnya mirip-mirip lah sama semua karaoke speaker yang beredar di luar sana desainnya nothing special lah semuanya mempunyai desain yang mirip tapi kalau kita ngomongin pure dari sisi bentuknya bentuk di Audiobank Sonic L ini lebih memanjang ke atas dan dia lebih slim dibandingkan let's say dengan Eagle Fortis 2 atau party box encore yang lebih kotak gitu ya mana yang lebih bagus itu selera, tapi kalau buat gue, gue suka sih dengan desain yang lebih slim seperti ini dan nggak tau kenapa ya, dari sisi beratnya yang 3,9 kg yang sebenernya nggak terlalu enteng-enteng banget tapi ketika gue angkat, ini berasanya tuh enteng aja gitu jadi kayak gampang buat gue bawa-bawa ketimbang Eagle Fortis 2 nih yang memang agak berasa lebih berat dibandingkan Sonic L ini kalau kita lihat dari build quality-nya pun, di sini berasa lebih solid ya dibandingkan Fortis 2 nggak heran karena memang harganya pun lebih mahal untuk material di bagian grillnya, sama-sama udah menggunakan metal tapi kalau kalian ketok seperti ini dia berasa lebih solid dibandingkan Fortis 2 kemudian, di bagian tombol-tombolnya ini juga Sonic L ini lebih berasa premium ya pencetannya ini lebih berasa empuk dibandingkan Eagle Fortis 2 ini yang agak jenerik ya coba aja kita dengar untuk suara pencetannya ini sedangkan di Eagle jadi memang feel-nya tuh lebih berasa bagus di Sonic L ini kemudian untuk bagian putaran volumenya ini ada kayak mentoknya gitu ya sedangkan kalau kalian lihat di Eagle itu dia kayak menggunakan mode yang Infinity seperti ini selebihnya sih untuk kelengkapan pencetannya di sini juga terbilang udah lengkap banget paling minusnya di pengaturan untuk bagian mikrofonnya aja ya yang dimana di Eagle itu ada untuk pengaturan treble microphone-nya dan juga echo mode-nya sedangkan di Audio Bank Sonic L ini hanya ada pengaturan buat volume di microphone-nya aja selebihnya seperti untuk medianya di sini juga ada lengkap ada Nextdoor Previews, ada Playpost juga di sini untuk pergantian RGB dan di sini ada untuk bass mode-nya ya yang ketika kalian aktifin dia akan masuk ke equalizer bass-nya dan juga sekarang kita coba nyalain aja yuk untuk dengar notifikasinya RGB-nya termasuk simple ya kayaknya ada di bagian mid-bass aja sedangkan untuk Eagle dia ada di bagian mid-bass, di bagian samping dan juga di bagian atas nih jadi kalau kalian mau cari yang lebih simple Sonic L kalau mau kalian cari yang lebih rame ada di Eagle Fortis 2 untuk mode RGB-nya kita coba aja langsung ini mode pertama dan ini mode kedua ini mode ketiga ini mode keempat mode kelimanya mati dan akan balik lagi ke mode pertama jadi ada 5 buah mode di RGB-nya kemudian di sisi bagian belakang ini ada flap karet dan untuk di bagian input-nya pun terbilang mungkin miriplah sama Eagle Fortis 2 satu kelebihan di Audio Bank Sonic L ini ada di bagian pengecarsannya yang dimana untuk pengecarsannya dia sudah menggunakan sistem AC input jadi dia menggunakan power cord berbentuk angka 8 yang dimana power cord tersebut power cord yang cukup universal dipakai di speaker-speaker aktif ya jadi dengan sistem AC input ini ketika kalian colok speaker ini gak akan tekor dari sisi daya tahan baterainya jadi dia bisa kalian mainkan non-stop sedangkan untuk Eagle Fortis 2 katanya sih dengan USB Type-C tersebut akan tekor meskipun kalian nge-charge sambil dimainin ya karena memang ketika gue cek untuk daya tahan baterainya di Fortis 2 itu hanya bertahan sekitar 5 jam tapi untuk pengecarsannya butuh 10 jam sedangkan di Audio Bank Sonic L ini pengecarsannya butuh 5 jam dan untuk daya tahan baterainya pun sama sekitar 5 jaman jadi dengan kata lain dia oke banget kalau kalian butuh sambil dicolok terus ataupun dengan sisi portable tapi kekurangannya disini mungkin ada di bagian microphone inputnya aja yang disini hanya ada satu buah microphone input sedangkan di Fortis 2 itu ada untuk gitar input ya jadi kalian bisa langsung colokin gitar listrik dan juga microphone input sedangkan disini gak bisa selebihnya sih seperti USB flash disk dan juga auxiliary 3.5mm sama-sama ada di kedua speaker ini satu hal yang gue rasakan ketika gue nyolok untuk transmitter Audio Bank Q58 ini di bagian belakang Audio Bank L Sonic L ini gue ngerasa lebih plek ya dibandingkan Eagle Fortis 2 yang untuk di bagian colokan microphone di belakangnya itu agak lebih dalam jadi untuk transmitter yang model seperti ini kayak gak bisa kenceng gitu jadi kalian harus nyolok dan agak sedikit ngambang gitu meskipun tetap bisa dipakai tapi kayak gak terlalu rigid aja jadi itu pertimbangan aja ke kalian kalau kalian pengen pakai microphone yang tipenya transmitternya seperti ini kemudian di bagian belakang juga ada pasif radiator bulut ini kemudian untuk di bagian depan untuk drivernya sendiri disini mempunyai woofer 5.25 inch dan juga tweeter 2.25 inch satu buah jadi memang yang berbeda dibandingkan lagi-lagi Fortis 2 itu Fortis 2 mempunyai dua buah tweeter jadi secara driver lebih lengkap dibandingkan Sonic L ini kemudian kalau kita ngomongin untuk kualitas microphone ya microphone di Sonic L ini lebih bagus secara gain ya karena seperti yang udah gue bahas di Fortis 2 kemarin kalau di Fortis 2 itu gue merasa gainnya itu gak stabil jadi gue harus mendekatkan microphone-nya ke mulut gue sehingga suaranya mungkin baru keluar sedangkan di audio bank Sonic L itu gak terjadi jadi semuanya lancar aja gitu jadi kalau kalian pure ngomongin sisi kualitas microphone-nya meskipun setting-nya microphone-nya itu agak minim disini karena kalian gak bisa mengatur banyak selain volume-nya tapi at least secara gain dia udah oke ya dan juga secara default-nya dia tuh udah ada kayak echo-nya gitu yang kalau buat gue pribadi mungkin agak sedikit too much tapi at least ya masih oke banget lah buat kalian pakai karaoke-an berenang kita langsung pasang aja ya untuk microphone-nya jadi pertama-tama kalian colok dulu untuk transmitter-nya di bagian microphone input di belakang sini kemudian kalian nyalain untuk di bagian transmitter-nya dan juga kalian nyalain untuk di bagian microphone-nya ini dan by the way untuk dan seperti ini ya untuk kualitas dari microphone-nya ini gue kecilin dikit karena agak besar jadi memang secara default-nya dia udah ada kayak echo-nya gitu ya suara gue tapi at least ketika gue ngomong pelan seperti ini maupun gue kencang seperti ini pun dia tetap stabil dan ini nyaman buat kalian pakai karaoke-an sekalian gue disini pengen nerangin sedikit untuk microphone-nya ini yang dimana microphone-nya ini sistemnya udah rechargeable ya jadi hanya dengan sekitar 200 ribuan aja kalian udah mendapatkan 2 buah microphone dan 1 buah transmitter dan kalian bisa ngecharge ketiganya ini menggunakan USB Type-C jadi gue rasa dari sisi kualitas microphone-nya pun terbilang oke meskipun secara karakternya microphone-nya punya karakter yang lebih bass dan juga agak sedikit lebih warm di bagian treble-nya jadi segitu aja untuk pengetesan microphone-nya oke selanjutnya untuk bluetooth-nya sendiri dia menggunakan bluetooth versi 5 dan untuk latency-nya surprisingly bagus disini karena ketika gue pakai buat karaoke-an teks yang muncul sama lagunya itu gak bikin user experience gue itu merasa gak enak ya atau gak nyaman karena semuanya itu berjalan lancar banget jadi secara latensi itu terbilang oke banget kemudian selanjutnya untuk power-nya sendiri dia memiliki 60W RMS by spec kemudian yang terakhir juga di Audiobank Sonic L ini sudah mensupport TWS mode ya jadi ketika kalian punya 2 speaker ini kalian bisa mengkoneksikan secara bersamaan dan juga bisa berfungsi sebagai stereo speaker kemudian kalau ditanya kekurangan dari Audiobank Sonic L ini kalau buat gue mungkin hanya dukungan aplikasinya aja yang masih absen jadi kalian gak bisa meng-custom equalizer yang ada di sini maupun meng-custom berbagai macam fitur-fitur yang ada seperti mengganti mode LED dan juga mengatur untuk microphone untuk seperti echo-nya dan juga untuk semacam treble dan lain sebagainya itu kalian gak ada pengaturan sama sekali di Audiobank Sonic L ini paling itu aja kekurangan yang gue rasakan dari sisi fitur-fiturnya sekarang yang terakhir kita masuk ke bagian sound quality dari Audiobank Sonic L ini kalau buat gue sound quality di Audiobank Sonic L ini untuk sebuah karaoke speaker ini masuk ke kategori yang oke banget kalau kalian pakai di dalam rumah let's say untuk ruangan kalian itu mungkin sekitar 20 meter 30 meter bahkan 50 meter ini speaker yang masih nyaman banget buat kalian pakai untuk karaoke keluarga even kalian pakai di ruangan 12 meter pun disini masih oke banget karena secara power dia bisa kalian pakai kecil banget dan juga bisa kalian pakai besar banget dan juga secara karakter suara dia gak mempunyai karakter yang mengintimidasi event kalian hanya mempunyai ruangan yang kecil sekalipun karakter suaranya sih menurut gue gak ada yang over dominant mungkin selain di bagian treble-nya karena dia mempunyai tweeter hanya satu buah jadi treble disini agak berasa ke arah warm ya jadi memang treble-nya agak soft agak roll off kalau kalian dengerin suara-suara seperti petikan gitar disini tuh kurang berasa extend-nya aja dibandingkan dengan Eagle Fortis 2 sedangkan kelebihannya dengan karakter seperti ini tuh dia mempunyai tipikal treble yang soft gak tajam sama sekali gak bikin capek dan ini tipikal treble yang nyaman buat kalian pakai dengerin lagu berjam-jam untuk di bagian vokalnya disini tipikal vokal yang cukup natural meskipun bukan yang memang netral netral banget lah karena memang ada sedikit berasa di boost untuk sisi vokalnya tapi disini masih berasa enak sedangkan untuk di Fortis 2 itu secara default karakter vokalnya itu terlalu over boost ya jadi kalau kita ngomongin sama-sama default equalizer audio bank sonic L ini signifikan lebih baik dari sisi mid-nya atau dari sisi bagian vokalnya ini pas banget buat kalian pakai ber-karaoke karena memang tujuan speaker ini gue rasa lebih ke karaoke speaker untuk di bagian bassnya kalau kalian ngomongin sebagai karaoke speaker ini juga masih pas kuantitasnya tapi kalau kalian ngomongin sebagai party speaker ini terlalu soft dari sisi bassnya karena ketika gue compare dengan Fortis 2 ataupun dengan JBL Party Box Encore bass di audio bank sonic L inilah yang paling kecil secara kuantitas dan juga secara karakter dia bermain di area mid-bass sedangkan untuk lower bass untuk sub-bass disini paling minim dibandingkan Fortis 2 maupun di Party Box Encore kalau kalian punya Party Box Encore itu kalian bisa nge-set untuk mode bassnya itu ada di bagian lower bass atau di bagian mid-bass atau panci sedangkan kalau kalian pilih yang panci karakter itu mirip sama bass yang ada di audio bank sonic L ini yang berarti karakter tersebut lebih cocok buat kalian pakai untuk lagu-lagu pop untuk lagu-lagu rock yang membutuhkan bass yang cepat dengan gebukan yang punch disini oke tapi kalau kalian switch ke lagu-lagu R&B lagu-lagu yang bassnya kayak sub-bassnya itu menggelegar di Party Box di mode deep-nya maupun di Fortis 2 pastinya jauh lebih berasa deep lebih berasa impactful di bagian sub-bassnya aja secara kuantitas juga disini yang paling berasa kecil dibandingkan Fortis 2 maupun Party Box Encore jadi secara langsung kalau kalian bass head silahkan kalian lirik Party Box maupun Fortis 2 kemudian untuk di bagian loudnessnya sendiri disini karakter loudnessnya itu lebih smooth di bawah dan lebih agresif di atas jadi 0-80 itu naiknya kecil-kecil banget jadi even di volume 70% aja suaranya kayak masih cukup pelan tapi di atas 80% kalian akan merasa peningkatannya langsung signifikan sedangkan untuk di Fortis 2 ini kebalikannya dari 0-40% itu naiknya agresif banget jadi even di volume 30% itu udah kenceng banget sedangkan di atas 40% itu baru dia naiknya nggak se-agresif seperti di 0-40% untuk di indoor mungkin Fortis 2 itu nggak terlalu cocok dan dia lebih cocok untuk di outdoor karena seperti yang udah gue mention di review Fortis 2 juga yang dimana gue sempat pakai Fortis 2 untuk sebagai background speaker itu kayak nggak bisa match banget untuk volume yang gue inginkan sedangkan di Audio Bank Sonic L ini gainnya itu halus jadi gue pakai buat background song itu suaranya masih bisa pelan banget dan juga ini tipikal suara yang cocok buat di indoor nah gimana untuk di outdoor pastinya untuk di outdoor suara di Audio Bank Sonic L ini nggak se-kenceng di Fortis 2 yang dimana Fortis 2 itu secara power berasa banget ya jadi powernya itu kenceng sedangkan di Sonic L ini di volume 100%nya itu gue merasa mungkin mirip seperti di Fortis 2 di volume sekitar 60% dimana sebenarnya udah kenceng sih di Audio Bank Sonic L ini tapi memang Fortis 2 itu lebih kenceng lagi jadi kalau bisa gue ngomongin dari sisi powernya Sonic L di bawah Encore sedangkan Encore di bawah Fortis 2 khusus di area loudnessnya aja jadi secara langsung kalau kalian pilih untuk speaker outdoor Fortis 2 akan lebih cocok secara powernya dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana dari Audio Bank Sonic L ini kalau kalian butuh speaker yang secara build quality lebih berasa premium dan juga kalian pengen cari karaoke speaker no debat Sonic L ini lebih match buat kebutuhan kalian karena memang seperti yang udah gue bahas di Eagle Fortis 2 untuk gain microphone di Fortis 2 itu mempunyai gain yang gak stabil jadi ketika gue ngomong di Fortis 2 itu gue harus deket banget jarak dari microphone ke mulut gue jadi membuat suaranya itu jadi gak stabil dan gue sendiri gak merasa nyaman untuk menggunakan Eagle Fortis 2 sebagai karaoke speaker sedangkan di Sonic L ini meskipun secara pengaturan microphone lebih minim karena gak selengkap seperti di Fortis 2 tapi untuk gain ini udah mirip seperti di party box yang dimana gain itu super stabil dan nyaman buat gue pake karaokean meskipun gue gak menemukan settingan yang lebih dari microphone nya tapi at least dia udah proper banget untuk suaranya ketika kalian pake untuk karaokean kemudian kalau kalian pengen mencari speaker buat di rumah jadi let's say pengen karaoke keluarga juga gue rasa audio bank sonic l ini akan lebih cocok karena dia mempunyai karakter yang lebih indoor friendly dibandingkan eagle Fortis 2 lebih balance bahasnya juga gak lebih over boost seperti di Fortis 2 tapi selain dua hal tersebut kalau kalian pengen mencari party speaker loudness yang paling kenceng dan juga sound quality yang lebih proper setelah kalian melakukan customize equalizer Fortis 2 mungkin pilihan yang lebih cocok buat kalian jadi antara audio bank sonic l dan Fortis 2 kalau buat gue pribadi ini meskipun sesara desain mirip tapi ini mempunyai segmen yang untungnya berbeda karena memang Fortis 2 punya kekurangan di bagian karaoke sedangkan untuk sonic l ini justru mempunyai kelebihan di gain karaoke sedangkan kalau pure ngomongin sound quality buat gue pribadi Fortis 2 lebih oke setelah kalian custom equalizer sedangkan untuk sonic l ini sayangnya kalian gak bisa meng-customize equalizer dan ada satu hal yang gue lupa bahas juga di bagian bass boost karena memang secara default dia bisa kalian aktifkan untuk bass boost yang sebenarnya untuk rata-rata gue menggunakan speaker ini mungkin 70% gue menggunakan bass boost sedangkan 30% gue menggunakan default yang berbeda mungkin hanya di bagian bass yang lebih berasa panci dan juga treble yang sedikit lebih berasa roll off sedangkan untuk default nya itu clarity treble nya lebih bagus treble sedikit lebih extend tapi untuk bass nya dia lebih dikurangin lagi jadi memang secara karakter bisa gue bilang keduanya sama-sama oke lah tapi kalau kalian pengen cari bass yang lebih kenceng bass boost harus kalian aktifin pastinya jadi itu aja yang bisa gue share antara audio bank sonic l dengan egel 40s 2 jadi kalau kalian punya pertanyaan coba aja kalian tulis ya di kolom komen dan sekarang di akhir video gue akan coba muter sedikit sound sample dari audio bank sonic l ini dengan egel 40s 2 custom equalizer jadi kalian bisa mendengarkan perbedaan diantara kedua speaker ini oke sekarang gue udah di outdoor ya kita mau tes nih dari audio bank sonic l sama egel 40s 2 di outdoor dan seperti biasa kita puter lagu andalan kita mulai dari audio bank sonic l dulu volumenya ada di sekitar 60% dan yang disini udah mentok untuk kedua aja kita pake yang preset bass kita full in sekarang ke fortis 2 volume 50% 80% ini menggunakan custom match actualizer kita switch ke audio bank 80% terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!